Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers teman-teman ya Oke, jadi di video kali ini teman-teman Aku mau bikin suatu klarifikasi buat moderator Bang Genta lebih tepatnya Kenapa aku bikin video ini? Karena dari subscriber aku udah bilang ke aku Katanya Bang bikin klarifikasi aja yaudah Karena ini adalah klarifikasi ku buat permasalahan aku sama di dalam discordnya Bang Genta Ini aku jelasin ya Pada tanggal 24 Desember 2023 ini Lebih tepatnya di jam 11.20 ya Nah itu saya lagi ngechat biasa-biasa aja ya teman-teman ya Nah ini buat Bang Genta, aku mau cuman ngasih tau aja Ini aku di band sama Elisia, moderatormu Bukan kamunya tapi Elisianya yang ngeband aku Aku gak tau dia ngeband letak salahnya dimana Aku ngechat aja kayak biasa Ya pada umumnya gitu Sampai-sampai aku ada bilang sempet reseller Memang ada gue sempet reseller Karena bilangnya resellernya ini Aku bukan bermaksud gue jualan gitu Bukan gue jual, bukan Tapi gue reseller, gue ingetin si pembelinya itu Yang beli, yang udah beli, yang udah punya gitu kan Yang udah punya Terus jangan dijual gitu Jangan dijual ke orang-orang Biarlah kamu aja yang pake gitu Nah jadi gitu Tapi disini Aku sepertinya Salah Salah penyampaian atau kayak gimana Aku gak tau Nah kayaknya letak salahnya disini Jadi permasalahan gue mulai disini Buat ini ya buat Jenta Tolong aku juga maaf Kalau misalnya aku salah bilang Atau salah penyampaian Ke orang-orang Jadi Jadi Suatu kesalahan di diskonnya Bang Genta Sorry banget buat Jenta 7740 ya Niat baik aku adalah Aku mengajarkan Orang-orang atau viewer-viewer Yang abang yang gak ngerti gitu Kan abang memang udah Taruh gitu kan Di deskripsi dan sebacemnya udah taruh kan Di diskon itu udah tau kan Nah Aku tuh niat baik itu Biar mereka tuh ngerti Oh ini loh cara belinya gini Oh cara belinya kayak gini Nah gitu Nah disini Disini Aku tuh pengen Minta Ini aja Minta penjelasannya aja gitu Minta penjelasan Kenapa aku di ban gitu Dan disini Disini ya Itu tuh Dijelasin disini tuh Gak ada Resource nya gitu NA doang Gak ada alasan Di ban tanpa sebab Nah Moderatornya itu Yang moderator si Alicia Aku gak tau kenapa Si Alicia ini Nge ban aku tanpa Dijelasin dulu gitu Minimal tuh dijelasin Dan juga Dia memang sempet Ada jelasan Cuman Dia ini ngejelasinnya itu Kayak Gua tuh Dituding tuh kayak Reseller loh Kamu tuh reseller gitu Padahal tuh aku gak jual Apa-apa Aku tuh promosiin gitu Oh ini loh Kalau kamu mau beli Genta Langsung aja kesini Udah Dan di Yang di video aku Itu aku kasih link Youtube aku Itu tuh Linknya itu Linknya ke Genta Langsung ke discordnya Genta Bukan linknya ke aku gitu Tapi It's okay lah aku Buat ban Genta Aku gak ngerti lagi sih Buat moderator mu Cuman Aku gak nyalain kamu Ini Genta Aku gak nyalain kamu kok Cuman aku Mau minta Isanya Penjelasan lah gitu Apa sih Letak salahnya apa gitu Letak salahnya apa Apa letak salahnya aku Ketika aku bilang Reseller Atau Letak salah gue kasih link Youtube aku Atau video aku gitu Nah Itu aku minta penjelasan itu Kalau misalnya Salahnya di aku Disitu Yaudah Aku terima gitu Misalnya Aku terima Dengan alasan kayak gitu Tapi Sebaliknya Kalau misalnya Kayak gini kan Reset NA Gak tau alasannya apa Ya minimal Kasih tau lah gitu Karena laki itu kan Harus bisa dipegang Omongannya gitu Kalau gak mau dijual ya Udah gitu Gak dipromosiin Aku juga Aku promosiin ini pun Aku juga gak dapet apa-apa kok Aku promosiin ini Gak dapet apa-apa Gak dapet apa-apa aku Dikasih free Enggak Aku beli Pure dari uangku sendiri Aku beli Genta Buat apa Buat di review Buat gue Isanya Gue jadi Ban Cobaan lah gitu Meman truset atau enggak Gitu loh Aku gak ngerasa Isanya Ya bukan gue bangga-banggain Soal itu Tapi intinya tuh Di bandnya itu loh Di bandnya ini Yang tiba-tiba langsung Dump Ngeband aja gitu Kayak Isanya Ah Lu berisik banget deh Band gitu Kan gue kan niat baik Gue baik gitu Isanya gue jelasin Oh ini loh Cara belinya tuh Kayak gini Kalau kamu gak ngerti Ya kamu bisa nonton Youtube aku gitu Di channel aku Udah gue jelasin Tapi kalau misalnya Memang Itu Salah Yaudah Kan tinggal dijelasin Baik-baik gitu Gak usah pake cara Band-band ini Gak usah Jelasin baik-baik Ke privasi nah Kalau bisa Di privasi gitu Jelasin Gak perlu gue Ini Gak perlu gue Ke isanya langsung Diband tanpa sebab It's okay lah Gue gak mau Bawa-bawa kasus Gue yang lama Cuman Maksud gue tuh Gue terima Kalau masuk Kalau Masalah gue yang Tempa hari ya Ini gue Ungkit sekikit ya Jadi Tempa hari gue Memang ada Gue salah Tapi itu bukan di kamu Bukan di Genta gitu Tapi Kan kasusnya itu Di PQ Dan itu udah selesai Gak ada maksud Dan tujuan lagi Dan gak ada lagi Disitu Fine Udah selesai Masalah tuh Gak ada lagi gue Tapi di Genta Gue gak ada bikin Masalah sama sekali gitu Gak bikin kesalahan yang Kedua kali Ketiga kali Empat kali Lima kali Cukup sekali Gue lakuin kesalahan gitu Tapi Tolong ya Ini Genta Kalau kamu mau balikin gue Ya it's okay Boleh Gue terima Roll gue juga Ya Gue terima gitu Tapi Ya itu Tersalah kamu Genta Aku gak bisa Berbuat banyak Kalau memang Ini Adalah Kalau kamu pengen Penjelasannya Lebih detail Coba tanya ke Elysia Apa letak salahnya gue Itu sih Ya Yang aku tanya Elysia yang ngeband gue Udah itu aja sih Intinya Oke Bukannya Bang Genta Tapi Elysia yang ngeband Aku gak tau Tanpa sebab Dia ngeband aku Dan Harus apa lagi Aku mau bilangnya Kayak gimana pun Aku juga bingung Oke Udah itu aja sih Intinya Thank you buat Bang Genta Thank you buat yang lain ya Oke Thank you buat viewer Viewer ko yang lagi live Jadi aku lagi Sampai live ya Bang Genta Jadi Aku mungkin Eee Ya gue pamit deh Gue pamit Eee Untuk undur diri Buat Ya memang sih Ya Kalau gue salah Yaudah Itu aja intinya Gue minta maaf Ya Oke Emang Eee Gampang keluarin kata-kata maaf Oke Ya udah Bang Genta Thank you ya Aku pamit ya Bang Genta Thank you Tetap semangat Bang Genta Bye 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 Bye